mundur sementara Aran bakal mendistrank dengan coba untuk menahan alapan sok di area depannya tapi hai wuhh masih flinger tapi branch flinger ke depan dan berhasil untuk melakukan Mibirus ke Aran kali ini wah itu bener-bener keputusan yang sangat-sangat baik fansip manumer dari berhasil itu tempat dan di sini ada lagi penerbangan tapi Fluffy menikir keras yang kabukis atau bukit-bukis kerajaan kita hajar dia pakai tempat batu biar bertahan di hidup dari Fluffy yang di area depan kan sebenarnya tidak bisa bertahan karena zumbang di tangan seorang branch kali ini masih mau lebih dari dari BossLegend dari suci berhasil untuk mendapatkan lonceng samanya dan tidak bisa dikongres oleh pemain-main dari Aura Faire bawah dan sudah hanya ini adalah pesnya yang harus berhasil dan kreatif mempunisin tentunya dengan tetap buka dari Unstrike kali ini Aran lagi-lagi bakal coba ditahan di area bawahnya branch terlalu buri terlalu bisa di cover seorang pemain dari BossLegend sebagai PR untuk Aura Faire bagaimana caranya? mereka rontokin dan berdepak dari penelitian dulu dia harus bisa undur menerangkan hati di suatu yang ditutup dan dia sudah pegang ke Aura Faire dan sebutin bakal menantikan ada yang hajar waktu Fluffy masuk penelitian karena seorang pengen tumpang begitu saja sementara branch masih tidak tergapai oleh pemain-main dari Aura Faire kali ini 4 melawan 5 sementara warna sudah mulai masuk ke Aura Faire dari Aura Faire kalau kita bertahan kabuki kali ini bakal melakukan clear cepat dan masih bisa melakukan defense tapi sepertinya harus dihilangkan turret di Aura Faire wah Fluffy yang semakin hard guard tadi sudah berani memaju ke Aura Faire di Aura Faire di Aura Faire sudah dirontokkan oleh BossLegend apakah masih bisa ditahan masih bisa di defense ke kali ini sementara Tuneb di area yang dibawa ini akan menjadi satu tujuannya sudah akan dilakukan oleh pemain dari Aura Faire Turet Base yang pecah dilakukan semuanya jalini untuk Aura Faire untuk Aura Faire mereka harus sabar masalahnya apakah pemain-main dari Aura Faire karena Mio sudah mulai berjalan mulai masuk ke Aura Faire dan juga sudah membuka nanti final design yang baik dari seorang Fluffy Fan Sumpang lagi dan lagi Aura juga akan hilang tiga pemain hilang dari Aura Faire dan Evox Legend Sang Macau ternyata masih mengau begitu gerai